Intro Halo, kembali bersama dengan channel ini, yaitu channel Zepanya Danila dan di video kali ini saya akan membahas satu contoh soal logaritma kalian bisa lihat soal yang kita akan bahas pada video ini kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing dan kalian lihat bentuknya cukup sulit ya jadi kalian bisa lihat, ini saya akan sebutkan ya jika 4 log 4 log X min 4 log 4 log 4 log 16 sama dengan 2 maka, nah kalian bisa lihat disini ada pilihannya dan pilihannya ini juga serta-merta menjelaskan, menanyakan berapa nilai X yang sebenarnya jadi soal jawabannya itu dalam bentuk 2 log X sama dengan berapa 4 log X sama dengan berapa, 16 log X sama dengan berapa jadi kalau misalkan menemukan soal yang seperti ini maka, hal yang kalian lakukan adalah mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang sesuai dengan jawabannya jadi kalian bisa mencari mengubah bentuk ini menjadi bentuk 2 log X atau 4 log X 4 log X atau 16 log X sesuai dengan pilihan yang tersedia di sana jadi kita langsung mulai saja oke yang pertama, saya akan pindahkan dulu yang ini suku yang yang ini ya, yang di ruang kiri ini ini kan awalnya kan min ya saya tidak akan ke ruang kanan sehingga dia akan menjadi jadi, 4 log X itu sama dengan 2 ditambah dengan 4 log 4 log 16 seperti itu jadi, yang awalnya minus dia di ruang kiri kita akan ke dalam ruang kanan sehingga dia akan menjadi positif disini oke, lanjut sekarang kita akan mulai dari belakang kita hitung mulai dari belakang karena disini ada unsur X jadi kita tidak bisa hitung ya logaritmanya jadi kita tetap tuliskan untuk ruang kirinya tetap ya 4 log 4 log X itu sama dengan 2 ditambah mulai dari belakang sekarang 4 log 16 itu adalah 2 ya kan jadi, hasil yang akhirnya akan menjadi 4 log 4 log 2 oke, jadi satu logaritma sudah hilang ya maksudnya 4 log 4 log 2 ini artinya di logaritma yang pertama basisnya 4 numerusnya adalah 4 log 2 jadi, dalam numerusnya memiliki logaritmanya lagi gitu seperti itu ya, dan kita akan kurangi satu-satu sehingga lama-lama akan hilang di bentuk logaritmanya yang di sebelah kanan ini oke proses yang ketiga juga begitu ini tetap menjadi 4 log 4 log X ini sama dengan 2 ditambah 4 log 2 artinya 4 mangkat berapa supaya dia akan menjadi 2 dan itu adalah setengah jadi, dia akan menjadi 4 log setengah nih di sebelah kanan akan jadi 4 log setengah oke lagi selanjutnya 4 log 4 log X itu sama dengan 2 ditambah dengan 4 pangkat berapa supaya dia akan jadi setengah dan itu 4 pangkat berapa supaya jadi setengah itu adalah min setengah seperti itu oke nah sebenarnya kalau misalnya kita dalam bentuk seperti ini bisa aja sih cuman karena kita mencari nilai ini di jawabannya kan 2 log X 4 log X dan 16 log X jadi kita gak mencari nilai X nya jadi kita ubah semuanya ke dalam bentuk logaritma sehingga saya kembalikan lagi dia akan menjadi 4 log 4 log X dia menjadi 2 itu adalah 4 log 16 dan ini akan menjadi 4 log setengah 4 log setengah jadi sama-sama basisnya 4 ya baik di kiri maupun di kanan seperti itu ya oke sorry ini bukan ini setengah ya 4 log setengah oke nah kita lihat sekarang di ruas kanan nih basisnya sama-sama 4 dan kalau misalkan yang basisnya sama pada pertambahan logaritma itu numerusnya tinggal kita kalikan sifat yang pertama pada logaritma sehingga yang di ruas kanan dia akan menjadi 4 log 4 log X itu sama dengan 4 log 16 kali setengah itu sama dengan 8 jadi yang di ruas kanan itu menjadi 4 log 8 oke karena sama-sama basisnya 4 log kan sama-sama basisnya 4 baik di kiri maupun di kanan jadi numerusnya sama jadi dia akan menjadi 4 log X sama dengan 8 jadi 4 lognya baik di kiri maupun di kanan itu kayak coret seperti itu jadi saya tinggal 4 log X sama dengan 8 jawabannya adalah C seperti itu jadi kita langsung dapat nilai 4 log X sama dengan 8 oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe terima kasih